Devinike yokoso Oke guys, seperti janji kemarin Hari ini gue bakal ngejelasin tentang kebotakan Dan kenapa rambut bisa rontok Sebelum itu Buat yang belum subscribe Tolong subscribe ya Dan kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa dikasih like Dan kalo kalian merasa informasi ini berguna Please di share ya Nah sebelum itu, gue pengen kalian tau Bahwa gue bukan dokter Jadi ini adalah informasi yang bisa Kalian searching kalo dalam bahasa Jepang Itu bisa, udah banyak banget Informasinya, dan kebetulan Gue kerja di klinik kecantikan 7,5 tahun, jadi ya Bisa dibilang lebih Detil lah daripada orang biasa gitu Karena gue kerjanya itu bikin video Tentang yang mengenalkan Tentang prosedur tersebut, jadi gue sering Ditemu sama dokter gitu, dan Sering denger tentang prosedur ini Kayak gimana gitu, oke langsung Saja, jadi Kalian mungkin udah pernah liat video yang lain ya Kayak misalnya Misalnya dokter Sung punya video itu Bener-bener informatif sekali Kalian harus subscribe di channelnya dokter Sung Jadi sama ya sama yang di videonya dokter Sung Dan video-video lainnya Jadi penyebab dari kebotakan dan kerontokan itu Kira-kira seperti ini Jadi yang pertama itu adalah Kemoterapi, misalnya orang yang punya sakit kanker ya Itu efek sampingnya kalo dia Kemoterapi itu ya rambutnya jadi rontok Nah yang kedua itu penyakit kulit Misalnya kurap terus ketombe Kalo ketombe kan gatel ya Digaruk gitu, karena kita ngelukain kulit kita sendiri Jadi ya Itu salah satu penyebab dari kerontokan rambut Nah yang ketiga itu stress Nah ada yang stress dan Gimana ya Rambutnya jadi lemah Jadi halus gitu Tapi ada juga yang stressnya yang Apa ya Dia karena stress gitu ya Dicabut sendiri Atau ada juga Terus yang keempat adalah Kehamilan Ini biasanya perempuannya Jadi kan kita kan ada perubahan hormon Kalo misalnya kita hamil dan setelah melahirkan Nah jadi ini Salah satu penyebab dari kerontokan rambut juga Dan yang kelima Ini mungkin kalian belum pernah dengar Jadi ini nama penyakitnya EGE Androgenic alopecia Jadi ini cuman ada di cowok Cuman laki-laki Nah ini penyebabnya adalah DNA Yang jadi turunan gitu ya Nah ini DNAnya kalo dari ibu itu 80% Dan dari ayah itu 20% diturunkan Jadi misalnya Mama kalian punya papa itu Kakek ya Mengalami kebotakan Nah bisa jadi kemungkinan besar Kalo kamu laki-laki Kamu juga bakal ngalamin EGE Nah hari ini gue bakal ngebahas tentang EGE ini Kalo yang perempuan sih biasanya ya Dari yang nomor 4 ke atas ya Rata-rata ya Kalo laki-laki itu udah Emang udah ketahuan penyebabnya apa Itu EGE atau enggaknya Itu kita bisa lihat dari pattern Dari cara dia mengalami kebotakan rambut itu Oke berikutnya gue bakal ngejelasin Bagaimana mekanisme EGE ini Oke ini Sudah digambar Jadi kira-kira seperti ini ya temen-temen Nah ini rambut Ada rambut disini Ini ada akarnya Terus ini ada pembuluh darah Ini nutrisi Yang merah kecil ini Nah jadi EGE ini penyebabnya adalah Hormon laki-laki Yang bernama Testosteron Nah testosteron itu sendiri kan bukan Hormon yang jelek gitu loh Itu hormon yang bikin lelaki Semakin lelaki gitu kan Nah jadi ada enzim dalam tubuh kita Namanya dalam tubuh yang laki-laki nih ya Yang punya EGE ini Namanya 5-alpha reductase Nah jadi orang yang punya EGE ini Mereka testosteronnya itu bergabung Sama 5-alpha reductase Dan dia berubah jadi sebuah hormon Bernama DHT Yang kayak gurita Serem gitu Nah jadi DHT ini Dia menyerang Akar rambut Nah DHT ini yang jahat gitu loh Dia menyerang akar rambut Boom gitu Nah sehingga Rambut jadi lemah Terus nutrisi juga Mau masuk ke dalam rambut itu gak bisa Kalau misalnya kalian apa Belajar kimia Pasti tau ya Sel itu ada reseptor Terus jadi kayak Bergabung gitu Nah itu yang terjadi disini Dia kayak menyumbat gitu loh Supaya Sehingga Nutrisi ini gak bisa masuk ke rambut Nah Kalau misalnya nutrisi itu gak bisa masuk ke rambut Rambut jadi lemah gitu loh Karena dia udah diserang Terus nutrisinya Nggak bisa masuk kan Nah terus lama-lama jadi kecil Rambutnya jadi halus kayak gini Nah Kalau udah halus kayak gini Tiap hari kan pastilah Kita punya kulit kepala ini Kena Apalah Serangan lah gitu Dari luar kan Nah Kalau rambutnya halus kayak gini Gak ada tenaga gini Ya lama-lama dia keluar Copot gitu Hilang Nah Yang jadi masalah Adalah Kita Manusia itu Kita punya yang namanya Hair cycle Hair cycle manusia itu Jadi ini masa hidupnya Rambut maksudnya Nah kita punya Hair cycle manusia itu Ada 40 kali 40 kali ya Nah Yang terjadi pada orang yang menderita EGA ini adalah Rambutnya kayak dihalus gini kan Diserang terus Diserang terus sama hormon Sama DHT Nah lama-lama ya 40 kali ini habis Hair cycle yang 40 ini udah habis Dan akhirnya Rambut itu nggak bakal tumbuh lagi Oh gue lupa bilang sama kalian Hair cycle-nya manusia ini Sekali kita tumbuh Rambutnya Itu biasanya tahan Sekitar 5-6 tahun Tapi pada orang EGA Ini dia nggak tahan lama Paling cuma 1 tahun Gitu Jadi terus Atau setengah tahun Atau gue nggak tau juga lah Karena dia lemah gitu kan Rontok lagi Rontok lagi Rontok lagi 40 kali habis Yaudah nggak bakal tumbuh lagi EGA ini ada macam-macam Jenis kebotakannya ya Apa ya kita bilang Gejalanya gitu Kita bisa lihat langsung gitu Orang ini EGA atau nggak Jadi ada 4 jenis patternnya Pattern kebotakannya ya Yang pertama itu Ini anggap nih kening ya Nah jadi botaknya itu dimulai dari sini dulu Dari kening sini Jadi dia bentuknya kayak Mickey Mouse gitu loh Jadi kayak begini dia Nah lama-lama dia bakal naik ke atas Naik ke atas Terus habis gitu Yang kedua Itu yang mulai kebotakannya Dari atas kepala ini Nah lama-lama nih Juga bakal Membesar-membesar Dan akhirnya yang bagian atas ini Semuanya botak Nah yang ketiga Adalah gabungan Dari yang pertama dan kedua Jadi ini yang Kalian mungkin pernah lihat Ada orang yang Mengalami kebotakan Kayak Disininya botak Disininya juga Makin lama makin hilang Terus disininya ada rambut sedikit Nah Itu dia yang nomor 3 ini Nah yang keempat Ini Ini kata dokter tempat gue kerja ya Katanya ini cuman 9% Dari penderita AGE Jadi dia ini Kebotakannya sama kayak perempuan Nah ini buat laki-laki ya Yang perempuan ini Biasanya yang Kayak nomor 4 ini Jadi Kebotakannya itu Secara Menyeluruh Dan lama-lama Ya ditipis Tipis-tipis Mungkin kalian bisa lihat Lihat misalnya Nenek-nenek tua gitu Kan ada yang mengalami Kebotakan Kayak gimana ya Rambutnya lama-lama Tipis-tipis Terus hilang Jadi Cowok juga ada yang Ngalamin kayak gitu Untuk selengkapnya Kalian bisa cek di Google Jadi ini ada Scale-nya ya Buat orang yang mengalami AGE Kebotakan AGE Itu nama scale-nya Norwood Hall Alamin Hamilton scale Nah kalian bisa cek di Google Karena dia Itu lebih Apa ya Lebih kelihatan Patternnya lebih jelas Daripada yang gue jelasin tadi Jadi Basically Basically Buat mengobati Kebotakan Terutama AGE Itu yang paling basic Adalah minum Obat Dan Pake Obat rambut juga Terus juga minum Supplement Yang bagus buat Pertumbuhan rambut Nah Kayak gini ya Table-nya Jadi yang pertama itu Minum obat Yang kedua Itu adalah Laser Laser Atau suntik Grow factor cell Jadi dia itu Gunanya buat Memacu pertumbuhan Rambut gitu Yang ketiga Ini misalnya Kayak yang gue bilang tadi Kalau hair cycle-nya Udah Udah selesai Hair cycle Terus rambutnya Udah gak tumbuh lagi Itu Mau gak mau ya Harus di hair transplant Alasan kenapa Orang itu Hair transplant-nya Dari belakang sini Kedepan Dipindahin ke depan Kenapa bukan dari sini Kenapa bukan dari sini Tapi dari belakang sini Kedepan Itu adalah DHT ini Paling banyak itu Mempengaruhi Bagian Yang ini Bagian depan Sampai Atas kepala ini Maka kalian lihat kan Orang yang botak itu Rata-rata mereka botaknya Dari sini kan Dari tengah Sedangkan Rambut yang di belakang itu Agak susah Kena Efek Efek dari DHT ini Makanya orang Kalau hair transplant Itu biasanya Rambut yang dari belakang Belakang sini ya Itu dipindahin ke depan Gitu Oke Gue bakal ngejelasin Semuanya satu-satu Yang pertama itu Obat minum Ya Kalau suplemen ya Mineral atau segala macam Itu bisa lah Kan kalian bisa cari Di internet gitu Zinc kan bagus juga Buat pertumbuhan rambut Kalau yang obat minum Itu harus dari resep dokter Nama obatnya Finasteride Gue bakal kasih di Sini Sini Finasteride namanya Nah Jadi itu fungsinya Untuk Itu loh Mencegah Testosterone dan 5-Alpha Redaktase ini Bersatu gitu Jadi dia tidak berubah Menjadi DHT Nah biasanya ya Kalau orang yang minum Obat finasteride ini Biasanya mereka juga Minum minoksidil Jadi Minoksidil itu Obat juga Jadi dia kayak Gimana ya Kayak Yang gue cerita tadi ya Hair cycle Kita kan terganggu ya Karena Ada Karena kita punya Akar rambut kan Diserang sama DHT Jadi Harusnya hair cycle Panjang gitu kan Jadi pendek Nah Gunanya minoksidil ini Adalah untuk Merangsang Rambut kita Jadi Supaya hair cycle Kembali menjadi Seperti semula Nah Obat yang Minoksidil ini Dia ada Dua jenis Obat minum Sama obat rambut Nah Yang cewek Untuk perempuan itu Biasanya minum yang minoksidil Yang finasteride ini Cewek Gak boleh minum Soalnya Kandungan Dalam obat ini Bisa mengganggu Pertumbuhan Kelamin Pada Janin yang sedang Dikandung Jadi Buat perempuan Yang ada Rencana hamil Atau yang sedang hamil Itu Yang tidak hamil juga Buat lebih amannya ya Sebaiknya Tidak memegang Obat yang bernama Finasteride ini Oke Yang berikutnya Gue bakal ngajelasin Tentang Laser Atau suntik Nah Kenapa ada dua Jadi suntik itu Sebetulnya cara lama Cara lama Cuk Bayangin loh Misalnya kalian botaknya Segede ini nih Segede satu tangan ini Dan itu Satu tangan itu Semuanya bakal disuntik Satu-satu Bayangin sakitnya gimana Ya kan Nah Jadi Ini cara lama sih Suntik ini Tapi masih banyak sih Klinik di Jepang juga yang Melakukan Yang Pakai Cara suntik Soalnya kan Biayanya kan kecil Sedangkan kalau laser Itu kan biayanya Lebih besar gitu Ini laser Dia pakai Laser yang terkenal Mungkin kalau yang Kalian yang pernah Perawatan Bekas jerawat Kalian mungkin pernah dengar Namanya Siotsu fractional laser Jadi itu Gimana ya Cara kerjanya itu Ini kan ada kulit nih Jadi dia kayak bikin Lobang disitu Lobang-lobang kecil Tapi karena Di rambutnya Gak keliatan Paling cuma Merah-merah dikit doang Nah terus Karena ada lubang Ya Bayangin ya Kalau misalnya kita ada luka Terus dimasukin Obat dari situ kan Lebih efektif gitu Daripada obatnya Dipakai ke Bagian daerah Yang gak ada luka Sama sekali Jadi dia konsepnya Kayak gitu Habisnya dikasih Obat lain lagi Dengan cara Iontoperosis Namanya Kalau gue salah Gue bakal Ralat disini Jadi dia pakai Tenaga listrik gitu Tenaga ion Nah Obat ini kan Dia kan ada yang Ukurannya besar gitu Jadi dia Apa ya Kulit kita ini kan Kuat ya Bariernya Jadi Dia gak bisa Masuk ke dalam Maksudnya Kotoran itu Gak gampang Masuk ke dalam Nah Obat-obatan ini Obat rambut Obat muka Itu Biasanya dia Partikelnya itu Besar gitu loh Nah Jadi itu tuh Gak bisa Basically itu Gak bisa masuk ke dalam Kulit Tapi dengan bantuan Listrik dan ion ini Kita punya pori-pori Itu jadi membesar Jadi partikel itu Bisa masuk ke dalam Itu enak banget Jadi Kayak dingin-dingin Sejuk gitu loh Nah Jadi ya Kalau mau dibilang ya Laser Sama ion toperosis ini Jauh lebih Apa ya Gak sakit gitu loh Buat pasiennya Sedangkan kalau yang suntik Memang ya biaya Kliniknya Jadi lebih murah Cuman kan Kita nahan sakitnya Ouch Ouch Gitu kan Nah Yang terakhir Untuk pengobatan orang yang mengalami kebotakan Itu Hair transplant Yang pertama itu Dengan cara Manusia ya Dan yang kedua Robot Nah jadi yang manusia ini Gimana caranya Manusia ini dokter ya Maksudnya Itu Ini bagian rambut ini Dicukur dulu Sampai dia sekitar 1mm gitu Nah Terus nanti itu bakal dipotong kulit kepala kita Sebesar ya Segini mungkin Segini Gue gak bisa liat Jadi sekitar segini Tergantung berapa Berapa banyak yang kita mau transplant ke depan ya Biasanya semakin banyak Yang mau lu pindahin ke depan Itu semakin mahal biayanya Kalau di Jepang sih ya Ini caranya orang Orang udah gak terlalu suka lagi Kenapa? Karena Kalau lu potong Seperti gini gitu loh Di belakang sini Berarti kan Ada luka Ada luka panjang Di sini Sekitar 10 cm gitu loh Nah Kalau misalnya Rambutnya Kalau misalnya lu punya rambut itu dipanjangin Itu ya gak keliatan lukanya Tapi kan kalau misalnya Bikin cepak gitu kan Pasti keliatan kan Lukanya Nah Jadi itu salah satu Kerugian Kalau melakukan Yang potong belakang ini Cuman ya gitu deh Biayanya lebih murah Dari cara yang kedua Nah sebetulnya Yang dilakukan oleh manusia Oleh dokter ini Bukan cuma dipotong begini aja Ada juga yang Apa ya Rambutnya dicukur juga ya Dicukur Terus kan rambutnya Tumpu tuh satu-satu nih Kayak gini nih Nah Dia pake kayak jarum khusus gitu loh Buat menghervest Jadi dia Cara dia panen rambutnya itu Pake alat itu kayak suntik gitu Gitu Terus di keluar Nah setelah dikeluarin Rambutnya dibersihin Terus dipindahin ke depan Gitu kan Tapi itu apa ya Katanya sih Jarum suntiknya itu agak tebel Jadi tetep aja Ada bekas luka Kayak bintik-bintik Di belakang sini Dan biayanya lebih mahal Daripada yang dipotong doang Gitu Dan cara ini juga Memakan waktu sih Jadi Agak jarang sih Gue liat ada klinik Yang melakukan Cara operasi seperti ini Tapi ada sih Ada Nah yang terakhir Adalah Robot Nah ini Robot Namanya Artas Keren banget Ini robotnya Gitu dia bukan menanam Dia tuh cuman buat Panen Panen rambut Di bagian sini ya Dicukur Terus abis itu Robotnya Ini robotnya Bukan kayak Paper Yang kayak manusia gitu Bukan ya Jadi robotnya tuh Kayak beneran Ada alatnya Besar gitu Terus ada tangan Robotnya Kayak begini Nah dari sini Terus Terus kita Misalnya disini Ada alatnya nih Terus kita Tidur disini Tidur kan Kayak tertelung Apa ya Tertelungkup Terkelungkup Oke Jadi Pokoknya kayak gini deh Tidur kayak gini kan Nah Terus tuh Robotnya bakal Mendekati kepala kita Dan dia bakal Otomatis Menentukan Bagaimana cara Mengharvest rambut kita Pokoknya tuh Keren banget deh Artas namanya Kalau kalian penasaran Cara kinerjanya Kayak gimana Kalian bisa cek di Youtube Bekas lukanya tuh Gak keliatan Biasanya Maksudnya Pasti ada bekas luka Tapi Gak seperti bekas luka Yang disebabkan oleh Manusia dokter gitu ya Tapi ini Robot artas ini Juga yang mengontrol Tetap dokter Nah Tetap dokter yang melakukan Operasi kita Nah Setelah di harvest Itu semua rambut-rambutnya ya Terus Dibersihin Ini beneran loh Harvestnya dia Kayak gini loh Jenis rambutnya Beneran kayak gini Kayak gini Di harvest kan Terus ini Bakal dibersihin Jadi dia Tidak ada Apa ya Sel-sel yang mengganggu Pertumbuhan rambut ya Jadi harus dibikin bersih Itu makan sekitar Beberapa jam gitu Nah setelah itu Dokter bakal datang Ke tempat kita Terus ini Apa ya Bakal di Design Jadi kita bilangnya Design gitu Di design Misalnya Orangnya pengen Ini Misalnya botoknya kayak gini nih Nah Nanti dokter bakal pake blade Gitu Kayak ada Kayak bisa ditusuk-tusuk gitu Jadi Ini beneran sama kayak Bercocok tanam gitu Jadi Ditusuk-tusuk Misalnya Kalian mau Transplant Sekitar seribu rambut Jadi ini bakal Seribu buah Bikin lobang gitu Nah setelah itu Nanti susternya bakal Masukin ini Satu-satu loh Pake pinset Masukin satu-satu Oh ya Gue udah sering liat Operasi ini Dan Gue gak yakin Bisa jadi suster disitu Gue yakin gue pasti bakal Gila Kalo tiap hari Buat nanam Nanam rambut Kecil-kecil gitu Oke sekian Tentang kebotakan Dan kerotokan rambut Dan Cara pengobatannya Nah biasanya ya Pengobatan rambut ini Makan waktu gak Sebentar Jadi rata-rata itu Sekitar satu tahunan Baru keliatan hasilnya Itu baik Perempuan Maupun laki-laki Itu Sama aja Nah yang perempuan ini Agak rumit sebetulnya Karena Harus tau penyebabnya Apa dulu Kalo yang laki-laki itu kan Udah pasti ya Penyebabnya itu EGE Ya gak perlu Sampai lesser Sama hair transplant Dululah Kalian coba Coba minum obat aja Dulu itu udah Udah jauh keliatan hasilnya Sedangkan kalo perempuan Itu penyebabnya itu loh Kita harus tau dulu Oh By the way Gue ada pengen kasih kenal Kalian sesuatu Ini adalah home treatment Bentar Gue itu punya keturunan Rambut tipis Dari Keluarga mama Nah terutama di bagian belakang sini Gue kurang punya Gak ada volumenya gitu loh Nah jadi Gue pengen kasih kenal Kalian ini Buat yang pengen coba ya Tapi ini juga harganya Gak murah sih Hair max namanya Hair max Hai pintu Hai 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 Hair max Nah Ini home treatment Kayak lesser Dengan energi yang Rendah gitu Jadi dia Gunanya buat Memperlancar Peredaran darah ya Buat Ini ini Buat mencegah Kerontokan rambut sih Kalo bagi gua ya Kalo kita punya Peredaran darah kita lancar Kan Kita punya rambut Jadi lebih kuat Nah Kalo misalnya Kalian gak punya duit sih Di pijit-pijit sendiri Juga gak apa-apa Tapi kalo kalian mau Yang lebih maksimal Terus Sok-sok keren gitu Kayak gua gitu ya Kalian bisa beli ini Bisa cari di website-nya Di Indonesia juga ada jual Kalo gak salah Ini gua beli 38 ribu yen Harganya Gak murah sih Ya mahal Yep Jadi Ini gampang banget Ini gak boleh dilihat Langsungnya cahayanya Soalnya bahaya Ini lesser soalnya Nah gini tekan tombol Tombol on Terus tekan tombol Di atasnya Ini Kalian bisa liat gak itu Cahayanya sampai ke situ Nih Sampai ke atas itu Serem kan Makanya ini gak boleh dilihat Nah Ini bakal bunyi BBB Sekitar 15 menit ya Kalo yang gua beli model ini Nah ini Kita kayak sisir gitu Pelan-pelan Dipindahin Dari atas ke bawah Gitu Oke sekian teman-teman Untuk video hari ini Maaf Panjang lagi Seperti biasa Kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk memberikan like Dan jangan lupa juga buat subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya kalian mendapatkan notifikasi Saat gua mengupload video terbaru Dan kalo misalnya kalian ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya